Jadi kenapa saya kemarin memilih untuk hentikan drama ini? Karena saya itu dengar dari Youtube lain kok beda. Saya cuma mikir, aduh apaan sih ini? Ngerti nggak maksud saya? Konsepnya ya gini loh. Kalian itu cari solusi. Cari solusi. Bukan menjadi konsumsi. Oke, media sosial saya itu membahas apapun. Tapi kalau ranahnya keluarga, sekali dua kali oke. Tapi kalau sudah banyak-banyak kali, itu sayang nggak enak mbak. Karena ini adalah informasi bukan channel yang ngumbar sana-sini. Iya, saya sudah bilang gitu sama keluarga. Ini kasihan loh, nanti malah, ya mohon maaf ya mis, makanya netizen malah yang nganu jenengan gitu. Tapi kalau bahas masalah keluarga itu kulitnya kesayang. Iya, kasihan juga. Iya, ujatan kesayang. Padahal saya itu cuma ingin meluruskan apakah benar. Rofika hubungi keluargamu. Dalam rumah tangga, perceraian, pertengkaran, itu wajar. Yang tidak wajar adalah saat saling menghina satu sama lain. Saat menghina satu sama lain. Kenapa saat kita menghina satu sama lain, orang yang di luar sana yang membenci kita tertawa, terbahak-bahak mbak. Semakin kita dipublikasikan, semakin orang ingin menjatuhkan kita. Karena itu saya bilang kemarin, hentikan. Hentikan, drama ini hentikan, selesaikan. Selesaikan hubungi keluargamu, udah. Karena semakin mencari, ada banyak media sosial itu timbore mbak. Timbore adalah sangat senang dengan huru hara. Sangat senang dengan huru hara. Ya terserah, kalau maunya huru hara ya silakan. Tapi saya pribadi, saya nggak mau. Iya, saya tuh dengerin YouTube sini, YouTube sana. Terus sampai gini, mbak ini terus gimana? Ya udah, caranya satu-satunya ya kamu harus speak up gitu loh. Ya karena apa? Biar ini semua berhenti. Kalau nggak kayak gini, nggak bakal berhenti-berhenti gitu loh. Biar kayak pihak suami, apa suamanya Rofiko pun juga nggak selalu menekan dengan berbicara dengan di YouTube sana, YouTube sini, terus speak up di Facebook atau apapun. Udahlah, ada orang telah, ayo dirembuk. Ada keluarga, ayo dirembuk. Nggak usah, apa namanya, mempengkan ikutnya sendiri gitu loh. Iya, karena mereka sudah menyebut nama. Karena mereka sudah menyebut nama dan alamat. Jadi, sangat rawan sekali. Kenapa? Karena saya anti nama ya. Saya anti nama, anti tempat. Karena setidak-tidaknya orang cuma menebak-nebak saja. Tapi mereka tidak bisa mengatakan secara akurat. Benar nggak? Iya, betul, mis. Benar-benar, ya. Dan saya tuh sedih banget, mbak. Jujur saya tuh sedih banget. Tiga hal yang membuat saya sedih. Utang-biutang, membuang anak, aborsi, dan perceraian. Itu sebenarnya tiga itu saya skip semaksimal mungkin. Jadi, karena pulutnya itu tetap ke saya dan ke netizen saya. Karena saya tidak ingin membuat huru-hara di media sosial dengan pertengkaran rumah tangga gitu loh. Jadi, apa ya? Semakin diujat kita ini sebenarnya, mbak. Maka dari itu kan saya bilang, mbak Rofiko hentikan, ayo komunikasi. Tapi kalau mbak Rofiko sudah komunikasi suaminya yang butuh klarifikasi, yaudah. Saya, saya nggak bisa ngomong apa-apa. Iya, itu. Kemarin kan saya pas waktu, pas dia nyala sama jenengan itu kan, mis. Yang minggunya itu kan mau ke sana gitu, ke kantor yang jenengan. Dan itu tuh, aduh, misalnya ada kendala di kos, gimana ya, kemas kece, gitu kan. Terus yang pihak keluarga, sebelum kamu pulang ke badai, selesai kan di situ dulu. Takutnya nanti kamu nggak keluar-keluar ini, misalnya. Kayak gitu dong. Ya nanti saya usahakan, nanti kalau misalkan nggak bisa ke kantor ya tak telpon. Karena posisinya di sini kan juga saya kerja, gitu kan. Takutnya nanti, apa namanya, nggak seimbang. Sudah ada tiga orang, mbak. Tetangganya, tetangga kalian. Karena kalian kan satu daerah ya. Oke, ya. Iya, tetangga kalian, tetangga kalian, saudara kalian, temannya kalian itu sudah inbox semua, kirim masa lalu kalian. Dan ini yang membuat saya nggak paham kenapa masa lalu mereka berdua diumbar ke saya, gitu loh. Ya, saya sebatas tahu aja. Tapi kan nggak perlu saya bahas, karena di luar sana banyak yang sakit, banyak yang meninggal dunia, banyak yang bermasalah dengan majikan. Saya nggak boleh dong saya fokus dengan masalah pribadi. Sebenarnya, saya yang harus meminta tolong sama Jenengan ya, untuk berbicara sama mereka bahwa, saya hanya mencari Rovika. Kalau Rovika sudah komunikasi, ya berhenti mencari saya. Karena saya tidak ada tujuan untuk menyesuaikan kalian. Saya cuma menjembatani saja. Jadi saya itu jembatan saja, Mbak. Saya cuma ingin bilang saya jembatan saja. Saya tidak bisa menemukan tujuan. Saya tidak akan mengantarkan kalian ke tujuan. Saya cuma menjembatani antara satu tempat ke tempat lain. Tapi selebihnya kalian harus jalan sendiri, dok. Iya. Iya, itu, Miss. Kemarin kan apa-apa yang udah dikeluarkan gitu. Wah, ini harus benar-benar, dik, aku ngomong, apa, harus bicara sama Miss Yuni. Biar, kalau misalkan dari pihak adik saya itu telpon Jenengan, atau menekan Jenengan untuk Cahabir Rovika dan yang lainnya. Tukup gitu loh, Miss. Sudah ini insya Allah kalau saya kala keluargaan. Tapi ini kami tiba-tiba juga masih berusaha gitu loh. Untuk menemukan mereka berdua. Untuk menyatukan mereka berdua. Biar saya itu, apa, udah titik temunya. Jalan luarnya gitu loh, Miss. Pengennya. Saya gitu. Biar, apa, tidak banyak di sosial. Kasihan, Ibu, Bapak itu manis kemarin. Saya tuh dibilang sama Mbak saya. Untuk Bapak, Miss, denger ini-ini, bapak-bapak dari Youtube, dari ini-ini. Kayak gitu. Terus, insya Allah besok deh. Saya kan kemarin, W.A. Tama Admin-nya Jenengan. Kalau live saja ya. Saya bilang sama yang di rumah. Besok saya usahakan, kalau Miss Yuni live, saya telpon. Saya bilang gitu, Miss. Oh yaudah, nanti diusahakan. Udah lah, disotap untuk di media sosial. Ada sosial, biar yang lain. Misalkan dari Youtuber-Youtube yang lain, juga denger, udah masalah ini. Setelah pada, nggak usah. Kalau misalkan siap telpon, masih mencari istrinya, bilang, kan ada yang ketemu. Gitu aja. Bukan. Kan kemarin saya sudah bilang. Sebenarnya kemarin saya sudah stop loh. Hentikan drama ini. Hentikan drama ini. Saya nggak mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Tapi intinya kalian sudah komunikasi. Pengakuan apa yang kalian inginkan dari media sosial. Berarti kan kalian ingin semua orang mengantarkan kalian di tempat tujuan. Nggak loh, saya cuma jembatan. Nggak, saya nggak mau.